Hai semua apa kabar doa saya semoga kita semua dalam keadaan sehat konten kali ini saya akan membahas tentang pos jaga di kota batavia yang saya yakin belum pernah dibahas oleh teman-teman konten creator lain di Indonesia bahkan saat dulu mendapat pelajaran sejarah di sekolah kita tidak pernah membahas tentang profil pos jaga secara komprehensif mengapa saya pilih pos jaga itu karena ada pos jaga di batavia yang ternyata dilengkapi dengan meriam berarti sudah serius sekali ya pos jaga ini kok bisa sampai kayak gitu tanpa berlama-lama lagi yuk langsung kita mulai saja ya meskipun pembahasan hanya di seputar kota batavia namun tak ada salahnya jika kita spill saja sedikit tentang profil pos jaga di Pulau Jawa Oke di Pulau Jawa itu pos jaga umumnya disebut gardu jaga sebagai perbandingan saya juga menyertakan dokumentasi pos jaga di Pulau Jawa seperti berarti dokumentasi pada tahun 1948 semasa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI pos jaga yang berlokasi di Kalisat Jember Jawa Timur ini diletakkan di samping gerbang atau Gapura suatu desa nampak dua pria bersenjatakan bambu guncing dalam posisi berjaga-jaga kemudian penampakan pos jaga di perempatan Tugu Yogyakarta sekitar tahun 1920-an disebelah kanan pos jaga adalah Depot S sedangkan di sisi kirinya adalah SPBU Sokoni dari Semarang ada juga dokumentasi tentang suatu gardu wis atau rumah jaga sekitar tahun 1899-1902 selanjutnya perhatikan gardu berukuran mungil di mulut jalan surya Kencana Bogor Jawa Barat sekitar tahun 1900-an terakhir adalah pos jaga di jalan masuk rumah sakit di kota Garut Jawa Barat pada tahun 1920 jadi peletakan pos jaga itu biasanya di lokasi strategis ya nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dari strategis itu tentunya suatu pos jaga dilengkapi pintu dan jendela suatu pos jaga biasanya dilengkapi dengan tempat duduk baik yang diluar pos jaga itu sendiri maupun yang di dalam pos jaga juga dilengkapi dengan dipan untuk hanya sekedar rebahan atau tidur sekalian kemudian di dalam pos jaga ada penerangan sejenis lampu teplok atau juga obor yang sifatnya bisa diajak mobile atau dibawa-bawa untuk melakukan tugas ronda selanjutnya pos jaga dilengkapi dengan alat kentongan yang akan dipukul jika saat keadaan darurat atau bahaya selain itu para penjaga dilengkapi dengan pentungan atau senjata tajam sebagai perlengkapan standar satu lagi adalah tongkat kayu yang di salah satu ujungnya bercabang dua guna tongkat ini adalah untuk menjepit orang jahat atau pengganggu tetapi harus digunakan minimal dua tongkat sekaligus ya agar penjahat tidak bisa bergerak bisa juga hanya satu tongkat jika penjahat sudah tersudut di tembok untuk menjerang air demi menikmati hangatnya kopi malam maka di dalam pos jaga sudah tentu dilengkapi tungku lengkap beserta kayu bakar serta tentunya peralatan minum sendok serta teko sebagai wadah memasak air terakhir pos jaga juga dilengkapi dengan jemuran tentunya untuk menjemur pakaian para petugas dari suatu lukisan kita jadi tahu bahwa di area middle puns atau di tepi kali besar batavia hadir suatu pos jaga bermeriam yang menarik adalah bahwa pos jaga itu lokasinya ternyata masih di dalam kota benteng batavia dimana kota ini sendiri sudah dilengkapi beberapa bastion yang tentunya dilengkapi dengan meriam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh jadi apa sih tujuan hadirnya pos jaga yang dilengkapi dengan meriam ini begini penjelasannya dari posisinya dekat jembatan maka sudah jelas bahwa jembatan middle pun sangat strategis artinya bagi VOC sehingga pos jaga disitu harus dilengkapi meriam karena dengan melalui jembatan ini maka siapapun itu sudah sangat dekat dengan pusat pemerintahan kota batavia yang saat itu berada di gedung museum fatahila sekarang nah pasukan di dalam pos jaga itu ada yang bertugas mengawasi orang atau kereta kuda yang menyeberangi jembatan middle puns serta mereka juga sekaligus mengawasi perahu yang lalu lalang di kali besar jika ada musuh menyerang maka meriam di pos jaga ini siap menyalak saya sertakan juga perkiraan posisi pos jaga ini sekitar tahun 1931 dimana saat itu titik lokasinya adalah ditempati oleh SPBU Sokoni sementara itu jembatan satunya lagi adalah jembatan angkat atau opal brook yang sekarang bernama jembatan kota intan jika musuh ingin menyerang lewat jembatan kota intan maka pasukan yang bersiap di jalan kali besar timur hanya tinggal mengangkat saja jembatan kota intan itu begitulah kira-kira SOP-nya begitu pula dengan jembatan dekat rumah sakit yang sekarang sudah menjadi museum bank Indonesia dulunya juga jenis jembatan angkat perlu diketahui bahwa pos jaga bermeriam ini juga ternyata ada di persimpangan harmoni tepatnya di mulut jalan Suryo Pranoto sebelum pos jaga ini hadir maka di lokasi itu ternyata lebih dulu hadir benteng milik VOC oleh VOC benteng ini dihancurkan agar tidak direbut oleh pemberontak Tionghoa saat peristiwa geger pecinan di kota Batavia pada tahun 1740 setelah benteng dihancurkan maka selanjutnya dibangunlah penggantinya berupa pos jaga bermeriam di situ menariknya di belakang pos jaga tersebut saat itu masih terdapat hutan yang cukup lebat dan banyak monyetnya nah berdasarkan situasi tersebut maka ada jalan di dekat pos jaga yang dinamakan jalan jaga monyet dan sekarang bernama jalan Suryo Pranoto dari berbagai dokumentasi maka kita bisa deskripsikan bentuk atau desain dari suatu pos jaga yang pertama adalah pos jaga yang dirancang dengan atap yang rata atau papak desain atap rata ini mirip ya seperti gardu listrik namun tetap saja desain atap seperti rumah tinggal masih tetap digunakan juga dari dokumentasi yang tersedia maka kita bisa menguraikan detail pos jaga pertama adalah pos jaga yang sederhana dibuat dari kayu dan hanya untuk mengakomodasi satu orang yang berdiri kemudian ada bangunan pos jaga yang dimensinya sekitar 3,5 x 3,5 meter dengan tinggi juga sekitar 3,5 meter bentuk atapnya rata atau papak dilengkapi jendela dan pintu tapi tanpa daun pintu kemudian ada juga pos jaga berdesain rumah menggunakan material dari kayu sangat mini dengan ukuran 3 x 3 meter atapnya seperti rumah ventilasinya juga berupa jendela dan pintu tetapi tidak dilengkapi oleh daun pintu jendela alias plong kemudian kalau kita temukan pos jaga yang mewah itu adalah pengecualian spesifikasinya ya sudah beda lagi kemudian ada juga pos jaga yang seperti rumah biasa yang berukuran mungil dimana hanya muat untuk dua orang saja pos jaga ini tergolong kompak dan sederhana biasanya hadir pada jalan masuk suatu perkampungan atau juga area rumah sakit misalnya dimanakah kehadiran pos jaga itu diperlukan berdasarkan riset atas seluruh dokumentasi yang tersedia maka diketahui bahwa infrastruktur penting seperti pintu air, jembatan, sumur artesis, perlintasan sebidang, pintu atau gerbang masuk suatu kota dan perkampungan petugas special kereta dan lain-lain misalnya saja kehadiran pos jaga di dekat pintu air batavia dimana penjaga disitu mengawasi jembatan yang sekaligus berfungsi sebagai pintu air atau seluis brook apalagi jalur tram lin 1 juga melewati jembatan itu jadi spot disitu memang menjadi area yang penting selain itu pos jaga juga hadir di dekat pasar bambu untuk mengawasi infrastruktur pintu air lokasi pasar bambu ini sendiri dekat pintu gerbang utreh dan di tepi kanal yang sekarang ini namanya kanal tersebut sudah menjadi jalan telepon kota karena kanalnya sudah ditimbul sementara itu ada dokumentasi lain yang tak kalah menarik yaitu hadirnya pos jaga yang seadanya saja dimana petugas disitu bertanggung jawab untuk mengawasi pintu air gelodok banyak dokumentasi tentang sumur artesis di koningsplain yang kalau sekarang ini lokasinya cukup dekat dengan istana negara ada dua pos jaga cantik yang hadir disitu yakni di kiri dan kanan untuk mengawasi bangunan sumur artesis yang terindah di kota batavia desain pos jaga ini cukup serasi dengan desain bangunan sumur artesis yang cantik di depan pos jaga ini berdiri tiang yang cantik pula dan dilengkapi dengan lampu penerangan umum yang berbahan bakar gas pos jaga juga hadir untuk mengawasi suatu perlintasan sebidang kalau sekarang ini lokasinya di dekat hotel Sriwijaya pintu air jadi petugas yang incas disitu bertanggung jawab untuk mengatur portal perlintasan tak jauh dari situ juga ada pos jaga yang agak terpencil diperuntukkan bagi petugas wesel kereta kita berpindah ke lokasi perlintasan sebidang di dekat museum bang mandiri atau kalau dulunya adalah gedung kantor netherland handle maskapai atau nhm dimana saat dokumentasi ini dibuat di atas lokasi gedung nhm itu masih ditempati oleh pabrik perlekapan dari baja bernama carlos clipper pos jaga perlintasan sebidang lain juga kita temukan di kawasan monas tepatnya di depan kantor pusat PLN Gambir Jakarta selanjutnya ada juga pos jaga perlintasan sebidang di jalan kebun siri perlu diketahui bahwa pada situasi sekarang ini jalur kereta di area itu sudah melayang atau elevated semua jadi tidak ada lagi perlintasan sebidang kemudian kita juga temukan dokumentasi pos jaga untuk mengawasi stasiun kereta sawah besar di Jakarta Barat saat itu di dekat stasiun hadir perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan portal jadi petugas jaga di situ bertanggung jawab mengatur portal khusus yang hanya menjaga jembatan saja maka saya lampirkan pos jaga sebagai berikut pos jaga di dekat rumah sakit Batavia kalau sekarang ini adalah gedung museum bank indonesia dulunya jembatan ini berjenis angkat ya dan perlu diketahui bahwa dulunya di dekat pos jaga itu hadir gerbang pintu kecil yang dilengkapi dengan bastion bermeriam kemudian pos jaga di dekat jembatan kota intan pos jaga yang mengawasi jembatan angkat dekat pasar ikan ada dua dokumentasi yang tersedia bagi spot ini perhatikan kabinan pos jaga untuk mengawasi jembatan Willem atau Willemsbrook dekat dengan SMP Negeri 7 Jakarta Pusat kemudian pos jaga di Simpang 5 Senen dulunya di situ hadir jembatan keramat yang jelas jembatan itulah yang dijaga ada pos jaga dengan atap yang rata atau papak dekat jembatan perapatan Jakarta Pusat lokasinya adalah dekat dengan toko buku Gunung Agung yang sekarang ini sudah tutup kemudian ada pula pos jaga lain di dekat pintu air jembatan merah Gunung Sahari yang pernah saya bahas pada konten yang berjudul Menemukan Ujungnya Ciliwung suasana yang teduh kita temukan di sekitar pos jaga di tepi jalan Mangga Besar ini pos jaga juga hadir untuk mengawasi jalan yang penting serta persimpangan kita tahu bahwa meskipun tidak semua area di persimpangan itu merupakan area yang penting yang ramai atau strategis tetapi tetap membutuhkan pos jaga maka tidak heran banyak pos jaga yang hadir di suatu persimpangan pos jaga juga hadir di simpang 3 Matraman yang di atas lokasinya sekarang ini berdiri gedung gereja GPIB Koinonia Master Cornelis masih di Master Cornelis pos jaga hadir di tengah-tengah pertigaan Kampung Melayu yang sekarang ini lokasinya menjadi terminal bus Kampung Melayu cobalah untuk membandingkan dokumentasinya tahun 1880 dengan tahun 1900an dan temukan perbedaannya selain itu juga pos jaga hadir untuk mengawasi jalan-jalan yang penting seperti jalan Salimbaraya yang dulunya merupakan jalan raya pos di situ hadir pos jaga yang dilabur cat warna terang kemudian pos jaga yang beratap papak nampak di kawasan Tanah Abang perhatikan ada penjual minuman pikulan di situ begitu pula pos jaga untuk mengawasi jalan Medan Merdeka Barat atau kawasan Monas saya menemukan cukup banyak dokumentasi tentang rumah kebun yang kalau sekarang ini lokasinya ada di jalan Tanah Abang 3 Jakarta Pusat rumah kebun ini milik seorang hartawan yang bernama GWC Van Motman dari jalan Abdul Muis kelihatan benar bahwa rumah ini pantaslah disebut rumah kebun karena dikelilingi oleh halaman atau kebun yang luas jadi akses menuju rumah kebun ini sekarang adalah jalan Tanah Abang 3 pada dokumentasi tahun 1875 di mulut jalan ini berdiri dua tiang sebagai gerbang masuk selain itu juga hadir suatu bangunan kecil yang atapnya rata atau papak ya ini adalah pos jaga yang berfungsi untuk mengawasi orang yang keluar masuk ke area rumah kebun milik Tuan Motman kemudian pada tahun 1880 hadir bangunan lebih kecil dan sederhana di belakang pos jaga itu perhatikan saat itu suasana di jalan Abdul Muis yang teduh karena di kiri dan kanan jalan yang masih tanah itu berjejer pohon berdaun rindam sementara itu di samping jalan tersebut hadir suatu kali yang masih dapat dilayari oleh perahu feeder dengan muatan kayu bakar oh iya tram listrik sudah tersedia ya jika kita ingin naik dari jalan Abdul Muis ini kita tinggalkan pos jaga di rumah kebun dan beralih ke bangunan ini ia adalah pos jaga tercantik yang saya temukan dari seluruh dokumentasi yang tersedia lokasinya ada di komplek istana negara Jakarta mengingatkan kita akan sumur artesis di Monas yang juga memiliki desain sangat cantik meskipun hanya berupa bangunan sumur saja sementara itu ada bangunan penting lain yakni penjara di Mester Cornelis dimana bangunan ini terdokumentasi dilengkapi dengan pos jaga lengkap dengan penjaganya selanjutnya ada pos jaga berdimensi cukup besar dan megah yang berlokasi di rumah sakit militer Belanda kalau sekarang ini adalah RSPAD Gatot Subroto Jakarta perhatikan bahwa pos jaga ini merangkap sebagai gerbang masuk rumah sakit selanjutnya adalah pos jaga untuk mengawasi keluar masuk kendaraan dan orang ke kawasan Des Indes Hotel yang merupakan hotel termewah di Batavia saat itu sementara itu di sisi kiri gerbang Batavia Zoo yang kalau sekarang ini adalah Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya hadir sebuah pos jaga terakhir adalah pos jaga mungil untuk menjaga bangunan penting rumah di Jalan Pegang San Timur nomor 56 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi kawasan gedung proklamasi Jakarta dari riset kecil yang saya lakukan diketahui bahwa ternyata ada pos jaga yang ditempatkan di spot-spot strategis untuk bisa melihat atau mengawasi ke segala arah contohnya adalah pos jaga yang berlokasi di pertemuan Jalan Pasar Baru Selatan dengan Jalan Pasar Baru Timur dari pos ini petugas bisa sekaligus melihat ke arah barat sebagian selatan, timur, dan utara padahal di seberang Kali Ciliwung sendiri atau di depannya itu sudah hadir pos jaga yang lain kadang kita menduga suatu bangunan kecil itu adalah pos jaga padahal bukan ya, sering bentuk pos jaga ini mirip dengan depot S jadi bagaimana membedakan keduanya jika hanya lewat dokumentasi foto? pertama, dan ini mudah pada pos jaga tidak ada tulisan depot S kedua, apakah bangunan kecil tersebut dilengkapi dengan kentongan, tongkat khusus, dan lain-lain? demikianlah dulu bahasan kita mengenai serba-serbi pos jaga di kota Batavia selain membahas pos jaga, hampir tak terasa saya juga spill tipis-tipis tentang kota Batavia serta tentang rumah kebun dan depot S berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita terima kasih, matur suwun, mauliape, thanks a lot sudah menonton hingga akhir dan telah men-support channel ini God bless you bro and sis please like, share, comment, and subscribe sub indo by broth3rmax